Ya saudara, untuk mengatasi banyaknya permasalahan belajar dalam jaringan daring, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu telah mempunyai cara baru dengan menyiapkan program guru kunjung untuk sekolah di wilayah ini. Program guru kunjung yang akan dilakukan ini mengingat pembelajaran daring yang dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir tidak berjalan efektif sebab sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Dalam program ini nantinya, para guru secara berkala akan datang mengunjungi para siswa di rumah dengan berkoordinasi bersama orang tua murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Ansar Sutiadi mengatakan untuk bahan pembelajaran dalam program ini antara lain berupa modul dan materi secara sederhana agar dapat dipahami oleh peserta didik. Kami menunggaskan para guru untuk mengantisipasi permasalahan daring yang membuka orang tua itu kita programkan namanya guru kunjung. Mereka wajib mengunjungi peserta didiknya yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring. Dengan adanya guru kunjung ini, kita harapkan dapat memontrol pelaksanaan belajar mengajar di rumah peserta didik. Target dari pelaksanaan program guru kunjung ini, rencananya akan digelar pada Agustus mendatang untuk semua guru di jenjang sekolah di wilayah ini. Diketahui waktu belajar dari rumah kembali diperpanjang hingga Desember mendatang. Hal itu sesuai dengan surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah. Rian Saputra, kontributor Teferi Sulawesi Tengah